Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya terbang dan berjuang untuk raja dan negara saya. Saya tidak pernah lupa siapa dan apa yang saya perjuangkan. Kata beliau. Pac-Man adalah Malaysian Chinese generasi pertama. Ketika ayahnya berusia 15 tahun, ayahnya telah melarikan diri dari China bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari perang di sana. Apabila tiba di Malaysia, keluarga ayah beliau akhirnya menetap di Kota Baru, Kelantan. Di petik dari artikel NST, beliau berkata, Kadang-kadang ketika dia melihat komen yang mempersoalkan kesetiaan orang bukan Melayu di dalam angkatan bersenjata, itu membuatnya tertawa. Katanya saya seperti ingin bertanya kepada mereka, apa yang telah mereka lakukan untuk negara ini? Mereka ini tidak pernah mengambil senampang untuk mempertahankan negara ini. Tetapi mereka mempersoalkan kesetiaan saya. Datang terbang dengan saya di tempat duduk belakang saya selama sehari. Dan kemudian kita akan bercakap. Katanya. Di petik dari artikel MyMetro, Lieutenant Colonel Gokin Lun yang terkenal dengan panggilan Pac-Man. Pegawai memerintah no.18 Kuadran berpesan, Jangan malu dan hina tentera kita, kita setanding dan lebih hebat dari negara luar. Demikian pesanan beliau. Menurutnya pasukan keselamatan negara seperti TUDM misalnya, mempunyai keupayaan dan kemahiran setanding negara luar, malah mampu mengadaptasi segala bentuk cabaran yang datang. Pac-Man yang juga juru terbang pesawat tempoh FA-18 di Hornet, mengakui sakit telinga dengan cemuhan dan cacian yang dilemparkan terhadap pasukan keselamatan. Dan orang ramai perlu tahu keupayaan tentera negara, serta patut berbangga dengannya. Segelintir berpendapat bahawa pasukan tentera kita hanya tahu membuat bising dengan pelbagai pameran dan expo yang diadakan, namun tidak pernah berjuang di medan peperangan sebenar. Mereka tidak tahu kita bukan hanya diperlukan ketika peperangan, malah kekuatan dan keupayaan yang kita pamerkan itu menyebabkan kita digeruni. Katanya yang juga sudah 10 kali menyertai lintas hormat perbarisan sambutan Hari Kemerdekaan. Menurutnya lagi, dia sendiri pernah terdengar sekumpulan lelaki yang memperlekehkan pasukan TUDM ketika berada di pameran udara dan maritim antarabangsa Langkawi 5. Mereka berbual mengenai pasukan keselamatan negara dan mendakwa. Tentera di negara ini hanya tahu membuat bising dengan pertunjukan udara dan sebagainya walaupun tidak berdepan dengan situasi peperangan. Saya yang terdengar perbualan itu membalas kata-kata mereka bahawa bunyi bising itu yang membuatkan kita hidup aman dan kamu mahu negara kita dalam peperangan. Katanya, menurutnya jawapan itu mendapat sokongan orang ramai yang mendengar dan kemudiannya memberikan tepukan kepadanya yang ketika itu berada di dalam sebuah kefeteria. Katanya sambutan Hari Kemerdekaan amat bermakna bagi dirinya dan semua individu di negara ini. Beliau berkata pada hari itu mereka dapat menjadi model dan memperagakan aset ketenteraan yang dimiliki negara selain dapat cakewalk di pentas peragaan di Putrajaya disaksikan jutaan pengunjung. Memang ia sesuatu yang membanggakan malah ia hari yang penuh bermakna kepada kami. Persiapan sudah semestinya dilakukan dengan rapi dan kami sentiasa menanamkan perasaan takut untuk melakukan lintas hormat kerana ia akan disaksikan banyak pihak. Menurutnya perasaan takut itu penting bagi membolehkan kita melakukan sesuatu perkara itu dengan lebih berhati-hati dan fokus. Pada 2019 beliau yang berpangkat meja pada ketika itu bersama rakannya meja Muhammad Izhar Muhammad Tarmizi ataupun Crowler dan juga kru pesawat tempu Hornet berjaya menyelamatkan pesawat setelah mengalami kegagalan enjin akibat kemasukan benda asing. Ketika berlepas semasa latihan penerbangan Solo Sempena 5 2019 beliau juga pernah terpilih menjadi finalis angkasawan negara mengimbau kembali detik pada 2003 itu. Guh yang diberi panggilan sebagai Pac-Man memaklumkan penyertaan menjadi angkasawan negara tidak dirancang sama sekali apabila dia pergi ke sebuah cyber cafe di Alustakedah. Katanya dia pergi ke cyber cafe berkenaan untuk melayari internet sebelum terlihat sebuah komputer memamparkan laman sesawan terakhir dilayari berkaitan penyertaan menjadi angkasawan negara. Saya tidak berpikir panjang sebaik melihat laman sesawan itu dan terus membuat penyertaan suka-suka sahaja. Bagaimanapun saya terkejut apabila dipanggil ke sesi pemilihan pertama di pengkalan udara Butterworth, Pulau Pinang. Saya tidak menyangka terpilih sehingga ke peringkat akhir dan menjadi antara 10 finalis yang berentap untuk bergelar angkasawan pertama negara pada 2006. Sepanjang proses pemilihan itu banyak pengalaman yang diperoleh. Kebanyakan proses pemilihan sama dengan bidang tugas saya sebagai juruterbang TUDM yang menyebabkan saya tercalon hingga ke peringkat akhir. Katanya yang berasal dari Kota Baru, Kelantan. Anak kedua daripada empat beradik itu berkata penyertaan itu turut membuka peluang mengenali angkasawan negara pertama Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Dengan lebih dekat, walaupun saya tidak terpilih menjadi angkasawan negara namun saya berbangga kerana tercalon hingga ke peringkat akhir dan dapat mengenali Datuk Sheikh Muzaffar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!